Intro Selamat pagi pemirsa jantik di rumah Happy Monday Apa kabar nih? Duh seminggu ya kita gak ketemu pemirsa Kangen banget berlian Untuk nyapa pemirsa pagi-pagi di rumah Dan hari Senin ini Saya senang sekali bisa kembali Melihat Anda dari layar kaca Kita bisa ngobrol Menemani sarapan pagi Anda Atau mungkin yang sekarang nih Mama-mama lagi sambil nemenin Si kecil persiapan mau sekolah online Papanya juga mau berangkat ke kantor Pagi hari ini Sampai jam 7 di update cantik Ada saya Marina Berlian yang Siap menemani Anda sambil kita mau bincang-bincang Seputar kesehatan supaya kita semakin Waspada Semakin Paham ilmunya Supaya peka juga dengan kondisi tubuh kita Apalagi kalau ngomongin kondisi tubuh yang Tidak terlihat Maksudnya apa nih? Tubuh gaib atau apa? Bukan tubuh yang gaib Maksudnya kalau misalnya ada sesuatu di badan kita Kalau kelihatan mata kan Langsung cepat ya pemirsa ya penanganannya Cuma kalau misalnya yang area organ dalam Kenapa-kenapa di misalnya daerah perut kita Atau pencernaan kita Aduh perut aku sakit Ternyata bukan karena masalah mual-mual Mungkin lambungnya Atau pencernaannya Atau jangan-jangan ususnya kenapa-napa Atau jangan-jangan beberapa hari belakangan ini Pemirsa juga mengalami hal yang sama Di area perut Pencernaan nih ya Lagi bermasalah Apalagi kan ya Ini kan sekarang sudah new normal Sudah banyak lokasi tempat makan Kembali dibuka Mungkin yang tadinya udah kebiasaan makan di rumah terus Dua bulan sebulan belakangan ini Udah kembali berani lagi makan di luar Sesuai dengan protokol kesehatan Tapi ya Cuman kok bermasalah ya perut aku ya Kok ga cuman sampe di perut nih Bahkan BAB nya jadi ga lancar Kenapa ya tiba-tiba ya Nah saya mau ngajak anda nih Untuk lebih waspada dan mengerti dan lebih paham lagi Soal pencernaan anda Daerah perut anda nih ya Dengan topik kita pada pagi hari ini Yaitu BAB berdara dan kanker usus Waduh Kayaknya ngeri gitu ya judulnya ya Tapi bukan untuk menakut-nakuti anda Tapi topik pada pagi hari ini Supaya anda lebih aware lagi Karena biasanya kasusnya yang kalau Berlian temui Karena kebetulan ada beberapa saudara juga Yang pernah mengalami kanker usus Itu biasanya tuh udah yang masuk di stadium 3 Stadium 4 Jadi kayak Karena mungkin daerah Dalam sini ya pemirsa ya Daerah perut Organ dalam Itu kan kita ga ngerti ya Kalau kenapa-napa Biasanya udah Pas lagi parah-parahnya Kita baru sadar gitu ya Tapi sebenarnya Pasti ada tanda-tanda awalnya Yuk sama-sama kita Pelajari lebih dalam lagi Siapa tau mungkin juga anda Mau berkonsultasi langsung Dengan dokter ahlinya Kita hadirkan untuk anda Pagi hari ini dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Ada dokter Dokter-dokter Vicky S. Budi Pramana Spesialis Beda Digestif Konsultan Selamat pagi Dokter Vicky Oke selamat pagi Apa kabar dok Baik Akhirnya setelah kita Whatsappan semingguan lebih Kita ketemunya hari Senin ini ya dok ya Iya Dokter sehat-sehat Sehat bagus Terima kasih ya Gak apa-apa ya Pagi-pagi ini diganggu sama berlian Bangun pagi sehat Bangun pagi sehat Nanti juga kalau mau ke Dr. Sutomo Deket ya dok ya Oh deket ya Gak sampai 5 menit ya dok ya Iya naik gojek Naik gojek Tapi tadi dari rumah apa dari Dari rumah Dari rumah ya dok Nanti dari sini langsung dinas Langsung dinas lagi ya Iya Nah pagi hari ini Sudah bersama dengan kita Ada dokter Dr. Vicky S. Budi Pramana Spesialis Beda Digestif Konsultan Mungkin kalau pemirsa Baru aja denger Spesialis Beda Digestif Apa tuh Digestif tuh apa ya dok ya Untuk pertama kali terima kasih Selamat pagi Mbak Berlian Dan terima kasih untuk Pemirsa SBO TV Surabaya Beda Digestif tuh bedah saluran pencernaan Oh bedah saluran pencernaan Jadi mulai orang itu makan Masuk di saluran makan bagian atas Lambung Terus kemudian usul kecil Usul besar Sampai keluar ke anus Terus kemudian untuk organ organ yang membantu pencernaan Seperti liver Limpa Pankreas Itu semua termasuk dalam organ perut Jadi dokter Vicky ini yang Ngerusin perintilan-perintilan di dalam perut kita Gitu ya dokter Vicky ya Dan pagi hari ini Telvi kita adalah BAB berdarah dan kanker usus Tadi Berlian sempat sampaikan di awal dokter Kalau kebetulan Berlian itu ada beberapa kerabat dan ada saudara yang kenal juga Ketika divonis dokter itu kanker usus Itu biasanya sudah di stadium 3, stadium 4 gitu Langsung gak tau kenapa-napa perutnya sakit Pas dibawa ke dokter Loh ternyata kirain usus buntu Ternyata kanker Gitu kan ya kanker usus Ada yang mungkin awalnya sudah BAB nya berdarah Saya ingin denger dulu nih tanggapannya dokter Bener gak sih Kalau biasanya Mungkin pasien yang datang ke dokter Itu kebanyakan rata-rata udah dalam kondisi Di dalam perutnya udah bermasalah Sampai mungkin divonis dokter Stadiumnya udah Stadium akhir gitu dong Iya betul ya Jadi untuk orang-orang yang kurang care ya terhadap kondisi tubuhnya sendiri Seperti sekarang Gejala kanker usus besar ya Itu yang terutama adalah berak darah Terus kemudian perubahan kebiasaan berak ya Kalau biasa berak katakan saja sehari sekali Terus kemudian menjadi diare terus sampai berulang-ulang Atau malah mungkin Menjadi dua hari, tiga hari sekali, empat hari sekali baru berak ya Dan beraknya itu Ada darah, ada lendir ya Umbel Oh BAB nya itu ada darah, ada lendir juga Cuma orang itu terlalu mengentengkan Karena gejala seperti itu dianggap berak darah Oh ambeyan Sehingga dibiarkan saja Kadang-kadang dia pakai obat-obatan, obat ambeyan Yang biasa Kadang-kadang sembuh sementara Ambeyan itu kan karena sembuh sendiri Dan juga kanker usus itu kan tidak selalu tiap hari berdarah Karena sembuh sendiri Nanti berdarah lagi, dikasih obat ambeyan lagi Terus begitu terus sampai akhirnya Kankernya berkembang-berkembang Terus akhirnya sudah berat Sudah menyumbat Menyumbat sehingga berak tidak bisa keluar Sehingga mules orang itu Sama seperti kalau kita menahan berak ya Tidak berak mules terus ya Begitu Dan akhirnya tumor sudah menyebar Harusnya kanker itu hanya ada di usus Tapi sudah menyebar Sampai ke hati Sampai ke tempat-tempat lain yang tempat yang jauh Sehingga kita sebagai ahli bedah Saya ini ahli bedah ya Jadi bukan penyakit dalam bagian perut Bukan, tapi untuk bedahnya Sehingga untuk pembedahannya kita sulit Sehingga operasi tidak bisa dikerjakan secara sempurna Tidak bisa bersih Sehingga nantinya akan muncul kembali Jadi operasi muncul kembali Mesti dikasih kemoterapi lagi Nah itu karena keterlambatan Karena kalau kita mengetahui masih awal Mungkin setelah operasi Sudah cukup selesai Tidak perlu kemoterapi Oke Kalau dari awal kita tahu Jadi itu Yang penting kanker itu Kita tidak bisa menghindari kanker ya Karena Di sini ini banyak Bahan-bahan toksik Polusi dan sebagainya yang kita Hadapi sehari-hari ya Tapi yang paling penting Kita mengetahui kanker itu Dalam kondisi Atau dalam stadium yang masih awal Itu yang paling penting Segera dioperasi Di obatnya sudah selesai Itu kalau kasusnya kita aware dan tahu dari awal Cuman kan masalahnya Ini kalau bagian organ dalam Banyak orang yang tidak aware Biasanya mungkin baru tanda-tandanya muncul BAB-nya berdarah atau apa gitu kan Tapi banyak orang yang salah kapra Dikiranya mungkin ambeyan Supaya mungkin kita bisa meluruskan Persepsi dan maksud dari kanker usus dulu Kali ya dok ya Kaitannya sama BAB berdarah itu seperti apa Apakah memang itu adalah akibat dari kanker usus Atau BAB berdarah itu Bisa berkaitan dengan penyakit yang lain Gimana sih dok maksudnya dok Berak keluar darah itu penyebabnya Ada berbagai jenis ya Tidak semuanya kanker Oh oke Orang dengan ambeyan Itu berdarah berak darah Orang dengan polip itu berak darah Ada seperti penyakit-penyakit kronis Seperti kronisis Atau apapun Itu juga sama berak darah Tapi yang paling penting itu diketahui Bahwa ini bukan kanker Itu paling penting Kalau diketahui berak darahnya itu memang karena Ambeyan Ya sudah lah enteng sekali ambeyan Itu jadi harus kita aware Memeriksakan diri Seandainya itu tidak ada darah Pada usia-usia tertentu Usia di atas 50 Di atas 60 Itu paling gampang Itu fesis ya Beraknya itu dikirim ke laboratorium Itu gampang sekali Kalau itu ada darah Memang setiap kita berak kita lihat Itu tidak kelihatan darah Karena darahnya keluar kemahkuan sedikit Oh baru kelihatan di laboratorium ya dokter Kalau di laboratorium kelihatan ada darah Maka harus hati-hati Kita pastikan bahwa darah itu Bukan karena kanker Jadi caranya paling gampang ya di Endoskopi Endoskopi bawah itu namanya kolonoskopi Oke Nah itu ya Oke dokter Ini menarik ya Jadi paling tidak kita harus tahu di awal juga Ternyata gak semua BAB berdarah itu berkaitan dengan kanker usus Mungkin ada kaitan dengan penyakit lainnya Nanti kita akan lanjutkan lagi Obrolan kita bagi hari ini Jadi pemirsa masih dengan topik BAB berdarah dan kanker usus supaya kita semakin aware juga Jangan sampai datang ke dokter udah dalam kondisinya parah atau stadium akhir ya pemirsa ya Kami doakan dengan adanya topik pagi hari ini bisa mengedukasi Anda dengan tepat Dan buat Anda mungkin yang mau berkonsultasi juga kami udah buka nih ya Ruang telpon dan ruang whatsapp kami Kalau misalnya mau ngobrol langsung dengan dokter Vicky boleh banget di 031-2000-501 Atau mau whatsapp aja juga gak apa-apa Yuk Anda boleh WA ke nomor 0821-3909-6308 Jangan kemana-mana kita akan segera kembali lagi Tetap di program Sehat Pagi Saya Tridesma hari ini kerja kita belum selesai Meski banyak hal yang sudah kita capai Kebaikan-kebaikan tidak boleh berhenti Terus kita sempurnakan dengan inovasi dan kreasi Kulihkan ekonomi pasca pandemi di tangan mereka yang punya kompetensi Saya percaya Eri Chayadi dan Armeji Amanah dan teruji Ingat Suraboyo nomor siji Insya Allah kalau saya diberi amanah oleh warga Surabaya untuk menjadi wali kota Kita berikan dana pembangunan dari pemerintah kota per RT 150 juta rupiah Termasuk memberikan bantuan BLT kepada warga yang tidak mampu 1 kakak 1 juta rupiah Dan juga membuka lapangan pekerjaan Rp 100 juta rupiah Tidak ada seharian Tidak ada seharian Tidak ada seharian Hayo siapa yang hobinya ngecek harga barang Terus bandingin sama toko lain Kita sama ya Tapi jadi dilema kan Kalau ternyata harga barang di toko 1 Harga barang A lebih murah Di toko 2 harga barang B lebih murah Masa kita harus mengandar mandir ke tiap-tiap toko Untuk mendapatkan harga barang yang termurah Cuacuit Mart punya solusi untuk Anda Klik www.cuacuit.com Pilih produk yang Anda inginkan Klik keranjang belanjaan Lakukan pembayaran Tinggal tunggu Belanjaan Anda akan diantar kurir Mudah Cepat Cukup belanja dari rumah Praktis Ekonomis Hemat waktu Cuacuit.com Harga murah Belanja dari rumah Sebelum itu Pastikan namamu telah terdaftar sebagai pemilih Caranya Cek data kamu di www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id TPS Kita nyoba Ocolali yore Saat datang ke TPS Tetap sesuai dengan protokol kesehatan Ingat Rabu 9 Desember 2020 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Pilbuk Permartabat Sidoarjo Pilbuk Permartabat Sidoarjo Hebat Sukseskan Pilbuk Sidoarjo 2020 Kembali lagi di update cantik masih di segmen sehat pagi bersama dengan saya Marina Berlian dan juga dokter-dokter VKS Budi Pramanan Di mana spesialis bedah digestif konsultan dari rumah sakit dokter Sutomo Kita masih membahas seputar BAB berdarah dan kaitannya dengan kanker usus pemirsa Tadi di segmen pertama kita udah ngomongin ya Kalau ternyata BAB berdarah itu belum tentu kanker usus Tapi bisa jadi salah satu gejalannya kanker usus Dan banyak orang yang masih ini ya Bingung Ini sebenarnya ambeyan kanker usus Atau kenapa nih ya Kok bisa sampai BAB berdarah Atau memang karena faktor usia aja Untuk ada yang mungkin mau berkonsultasi Mau tanya-tanya langsung sama dokter Viki Boleh banget loh Telepon aja ke 031-2005-01 Atau boleh lewat WhatsApp di 0821-3909-6308 Nah dokter Viki kembali lagi ya ngomongin soal BAB berdarah dan kanker usus Tadi dokter sempat bilang kan kalau BAB berdarah belum tentu kanker usus Banyak orang mungkin bingung Ini bisa jadi ambeyan Bisa jadi penyakit yang lain Emang bedanya gejalannya BAB berdarah antara ambeyan sama kanker usus Apa dok? Atau karena faktor usia aja? Ya memang berbeda ya Kanker usus besar dengan ambeyan ya Kalau ambeyan itu biasanya beranya itu merah segar ya Jadi begitu beranya baik ya BAB baik darahnya Tapi kemudian darahnya keluar sendiri Menetes Menetes Tes, 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 sebentar Oh ya pasiennya ya dok ya Ya lu gak sakit Halo, halo Waduh setiap pohon dokter langsung Intinya pemirsa kalau misalnya BAB, kalau misalnya antara yang ambeyan sama yang kanker usus Kalau yang misalnya ambeyan tadi, biasanya ada tetesan darah ya dok ya Ya darahnya menetes, tes, 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 tes merah, biasanya ya Tapi kalau berasal dari kanker Itu darahnya agak gelap ya Karena darah itu sudah terjadi numpuk dulu di usus Sampai berapa waktu kemudian terus keluar Sehingga warnanya menjadi gelap ya Dan itu bercampur dengan lendir biasanya ya Dan begitu berak pertama kali sudah berol, sudah darah Tapi kalau ambeyan, itu kan pedaranya biasanya kena geser oleh vises ya Oleh beraknya Sehingga berak yang pertama kali keluar itu biasanya baik Tapi kemudian disusul dengan darah yang keluar dengan sendirinya Tes, tes, tes ya Terus kalau berak pada kanker itu tidak nyeri Ambeyan pun juga tidak nyeri Ambeyan itu kalau normal ambian yang biasa tidak nyeri Kecuali kalau ambian yang ada komplikasi Itu akan nyeri Jadi kalau misalnya ada yang komplikasi nyeri gitu ya Tapi biasanya kalau yang kanker usus langsung gitu ya dok ya Tidak rasa ya Nah biasanya penyebabnya apa sih dok Kanker usus atau BAB yang berdarah itu BAB berdarah itu kalau kanker Kanker itu seperti orang kalau luka ya Itu kan ada suatu daging tumbuh di dalam usus Seperti kalau kita diboro sepertinya begitu ya Sehingga dia itu selalu berdarah Apalagi dilewati makanan, dilewati VSS Itu berdarah Walaupun darah itu tidak selalu kelihatan dengan mata ya Kadang-kadang darah itu darah yang kecil ya Mikroskopik kalau kita bilang ya Sehingga kita taunya bahwa darah itu ada di VSS Itu dengan pemeriksaan laboratorium Mudah sekali ya Jadi pada masyarakat yang ingin melakukan ini ya Pergi ke laboratorium Minta tempat ya Ada tempat kecil ya Nanti minta laboratorium Terus kemudian beraknya dimasukkan sedikit saja Dikirim ke laboratorium Ya di presa sebentar kita sudah bisa tahu VSS-nya mengandung darah atau tidak Itu kalau yang kanker usus ya dok ya Ya jadi apapun Tapi penyebabnya sebenarnya apa sih dok Kok bisa kanker usus, kok bisa BAB berdarah itu apa yang menyebabkan itu Memang penyebab yang pasti Ada faktor pencetus, kok Kanker usus ya itu tidak Kita tidak bisa tahu jelas ya Ada berbagai macam ya Bisa karena memang sudah memang dari keturunan lah ya Karena bahan-bahan rangsangan-rangsangan dari makanan Makanan kita kan tidak bagus ya Bahan-bahan toksik juga banyak ya Dari makanan yang seperti apa dok yang memicu kanker usus Ya makanan-makanan tidak sehat seperti makanan yang mengandung pengawet lah Formalin lah ya Terus perasa, pewarna Itu ya salah satunya itu Itu tidak bagus Kalau empama itu hanya sekali saja kita makan tidak apa-apa Tapi kalau dia terus-menerus Maka seperti itu Maka tubuh ini akan beradaptasi ya Akan menyesuaikan diri dengan makanan yang seperti itu Ya tujuannya baik tubuh itu mestinya ya Jadi akan merubah diri ya Sel-sel pada usus itu akan merubah Supaya tahan terhadap rangsangan makanan yang seperti itu Tapi kadang-kadang mekanisme perubahan ini salah ya Nah salah ini menjadi tidak terkontrol Nah tubuh itu mempunyai suatu mekanisme untuk mengontrol Kalau ada kesalahan akan diperbaiki oleh tubuh Tapi kalau tubuh itu tidak mampu untuk merubah Nah itu jadi kanker beneran Jadi tidak tiba-tiba akan menjadi kanker ya Jadi dia mesti melalui beberapa macam proses ya Sampai terakhir tubuh sendiri yang akan memperbaiki kesalahan itu Jadi itu tergantung dari kondisi tubuh sendiri Kenapa kita ini kok mesti hidup sehat Hidup teratur, olahraga Makan dengan berlebihan, menjaga tubuh Itu supaya tubuh itu berfungsi sempurna Sehingga bisa merepair Kalau ada kesalahan-kesalahan itu Itu akan diperbaiki Kalau tubuh tidak baik, kesalahan itu tidak bisa diperbaiki Maka salah itu akan berlanjut, sel-sel yang salah itu akan berkembang menjadi kanker Berarti ada kaitannya juga sama faktor genetik dok Kalau misalnya ada dari keturunan orang tua langsung Atau mungkin satu keturunan diatasnya itu ada yang kena kanker usus itu Bisa kemungkinan besar? Bisa Memang kanker itu tidak selamanya selalu menurun Ada jenis-jenis tertentu dari kanker itu yang memang bisa menurun Jadi kalau ada kanker terutama pada usia muda Kita mesti waspada Sekarang ini kanker kadang-kadang umur 25 tahun Umur 30 tahun itu sudah kanker Tapi kalau kanker itu terjadi pada usia yang tua Kadang-kadang usia 60, 70 Itu umumnya tidak menurun Tapi kalau terjadi usia muda Itu menurun Itu mesti kita tes Jadi bahan dari kankernya setelah operasi itu Kita kirim ke laboratorium Untuk dilihat apakah ini mempunyai potensi untuk menurun Sehingga pada orang-orang ini Kalau menurun Kita mesti melakukan pemeriksaan Namanya screening Screening terhadap saudara-saudaranya Saudara-saudara ayah, ibu Saudara-saudaranya, anaknya, cucu-cucunya Itu sebaiknya dilakukan screening Karena kalau sampai ketahuan kanker Kita menemukan kanker ini dalam kondisi yang masih awal Itu yang paling penting masih awal Sehingga pengobatan itu bisa sempurna Oke baik Jadi sedini mungkin dari awal Kita harus mengetahui tanda-tandanya Karena dokter Vicky sendiri sudah menemukan Atau sudah sering makin lama menangani Banyak pasien-pasien muda yang datang ya dok ya Semakin tahun usianya semakin muda nih Kita harapkan juga sekali lagi Dengan adanya pembahasan topik pagi hari ini Mengenai BAB berdarah dan juga kanker usus Ini bisa menjadi edukasi yang tepat Bisa membuat Anda terhindar lah ya Jadi tahu tanda-tandanya di jalannya gitu ya dok ya Nanti kalau misalnya pemirsa mau bertanya Ini sudah ada beberapa yang masuk di WhatsApp kami Anda boleh WA saja ke nomor 0821-3909-6308 Atau boleh lewat telepon di 031-2005-01 Buat yang mau ngobrol, mau konsultasi langsung nih Dengan narasumber kita pada pagi hari ini Ada dokter, dokter Vicky S. Budi Pramana Spesialis beda digestif konsultan dari rumah sakit dokter Sutomo Yang siap untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa Jangan kemana-mana kita akan segera kembali lagi Tetap di update cantik inspirasi perempuan masa kini Insya Allah kalau saya diberi amanah oleh warga Surabaya untuk menjadi wali kota Kita berikan dana pembangunan dari pemerintah kota Per RT 150 juta rupiah Termasuk memberikan bantuan BLT kepada warga yang tidak mampu Satu kakak 1 juta rupiah Dan juga membuka lapangan pekerjaan 100 ribu Saya Tridesma hari ini kerja kita belum selesai Meski banyak hal yang sudah kita capai Kebaikan-kebaikan tidak boleh berhenti Terus kita sempurnakan dengan inovasi dan kreasi Kulihkan ekonomi pasca pandemi di tangan mereka yang punya kompetensi Saya percaya Eri Chayadi dan Armeji Amanah dan teruji Ingat Surabaya nomor siji Hai masyarakat tercinta kota Surabaya khususnya healthy people Tetap jaga kesehatan jangan lupa juga untuk jaga imun kita semua Di masa pandemi ini tentu kesehatan adalah poin terpenting untuk kita semuanya Nah di depan saya ada kalung Alhaya Ini menjadi salah satu pilihan tepat untuk menunjang kesehatan healthy people Jadi kalung yang memancarkan ion negatif paling murni Yang disebut dengan vitamin udara Ini juga memancarkan gelombang sinar inframerah Yang setara dengan sinar matahari pagi Jadi reaksi hangatnya menembus langsung ke dalam tubuh kita Dan kalung Alhaya ini kayak akan manfaat Antara lain memperkuat sistem kardiovaskular Kemudian juga menstabilkan tekanan darah Memperlancar sirkulasi darah dalam tubuh Dan juga mengurangi tekanan jantung Apalagi mengatasi vertigo, migren, sakit leher, punggung, serta kepala Dan juga manfaat lain yang tidak kalah penting Meningkatkan hormon endorfin yang membebaskan Anda dari stres Yang mampu meningkatkan imun dalam tubuh Untuk menangkal penyakit-penyakit dan juga virus-virus yang di luar sana Alhaya juga dapat mengurangi peradangan sendiri loh Dan juga merevitalisasi sel-sel kulit mati Tuh kurang jago apa nih Jadi segera hubungi call center kami di 031-3333-3030 Atau di whatsapp di 0888-5777-580 Dan dapatkan diskon spesialnya Ayo siapa yang hobinya ngecek harga barang Terus bandingin sama toko lain Kita sama ya Tapi jadi dilema kan Kalau ternyata harga barang di toko 1 Harga barang A lebih murah Di toko 2, harga barang B lebih murah Masa kita harus menermandir ke tiap-tiap toko Untuk dapatin harga barang yang termurah Cuacuitmark punya solusi untuk Anda Klik www.cuacuit.com Pilih produk yang Anda inginkan Klik keranjang belanjaan Lakukan pembayaran Tinggal tunggu Belanjaan Anda akan diantar kurir Mudah, cepat, cukup belanja dari rumah Praktis, ekonomis, hemat waktu Cuacuit.com Harga murah Belanja dari rumah Kembali lagi di program update cantik Di segmen Sehat Pagi Dan waktunya sekarang Kita untuk membacakan pertanyaan Dari pemirsa yang sudah masuk Buat Anda yang mau tanya-tanya Nomernya tertera di layar kaca Anda Yang ada di bawah ini Nah yang ini 0821-3909-6308 Itu nomor whatsappnya Anda boleh chatting aja ke nomor tersebut Atau mau telepon juga boleh 031-2000-501 Keduanya tidak dipungut biaya ya pemirsa ya Alias biaya pulsa sendiri aja Oke kita mau siapa yang sudah masuk ya Dokter Vicky ini ada yang nanya Selamat pagi dokter Dokter bedanya sakit perut atau mual-mual Yang berujung pada BAB berdarah Dan juga kanker usus Itu apa ya dok Gini Ada bedanya gak sih dok Gejala kayak dari mual-mualnya dulu Jadi sebelum kejadian gitu Kanker usus itu biasanya kalau masih awal itu tanpa gejala Makanya kita kenapa kok mesti memeriksakan BAB nya diperiksakan ke laboratorium Karena tanpa gejala Dia ada gejala Sampai mual Itu artinya Kankernya itu sudah besar Dan sudah mengganggu Perjalanan Makanan Jadi sudah hampir tersumbat Walaupun belum tersumbat total Jadi sudah kira-kira sudah Seperempat tersumbat Atau setengah tersumbat Sehingga Perutnya menjadi kembung Dan mual Dan itu salah satu penyebab Sehingga kenapa kok Berat badan menjadi turun Oke Turun, 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 turun Terus ya itu salah satu penyebab Walaupun Dari kankernya sendiri Walaupun tidak menyumbat Itu salah satu gejalanya adalah Penurunan berat badan Mual yang disertai penurunan berat badan Nah itu Itu hati-hati ya Tapi ada kayak area sakit yang Misalnya Kan kalau mual Misal karena Apa sih namanya Kalau lagi perempuan PMS Kan beda ya dok Di atas Di bawah perut ya dok Kalau misalnya Karena Apa sih batu ginjal Biasanya di sebelah Belakang Belakang Ada gak mual Dari daerahnya yang berbeda Atau mungkin Munculnya Kapan Karena pencetusnya Apa yang bisa membedakan Dengan yang lain Itu sulit sebetulnya Karena tiap orang berbeda Karena Kanker usus itu sendiri Kan lokasinya Bisa di mana-mana ya Oh gitu dok Ya usus itu kan Mulai dari Apa Saluran makan atas Lambung Usus kecil Usus besar ya Itu Panjang ya Orang itu panjang ususnya Kira-kira sekitar Total Sekitar 4-5 meter Panjang ya Jadi gejalanya itu Tidak bisa disebutkan Seperti ini Sulit ya Karena tergantung Dari lokasi Dari kankernya sendiri Kan kita Banyak orang Kanker ini Datang terlambat Karena gejalanya sendiri Tidak spesifik Apalagi Kalau masih awal Tambah tidak ada gejala Nah itu Itu jahatnya kanker Ya Itulah jahatnya kanker Makanya Kita harus jaga Pola makan ya Karena kalau kaitannya Kanker usus Satu bagian pencernaan kita Ya berarti ada kaitannya Makanan ya dok Dari awal Kalau ada yang Tidak betul Pada pencernaan ini Dari awal Datang ke dokter Untuk di Periksa BAB Periksa Tidak hanya BAB Ada periksa perutnya Kalau perlu Dengan foto Ya Apakah foto Dengan USG Apakah dengan Citizen Sekarang sudah maju-maju Banyak pemeriksaan-pemeriksaan Yang sudah Canggih-canggih sekarang ini Sehingga Itu dalam usaha Menemukan kanker ini Masih Awal Oke Jadi teknologi Sudah semakin maju juga Mari sama-sama kita Periksakan sejak Dulu gitu ya dok Oke baik Ini ada lagi yang bertanya dok Selamat pagi dokter Untuk menormalkan BAB Biar rutin tiap hari Biasanya apa yang harus Dilakukan ya dok Ya Kita secara natural aja dulu Ya dengan Makanan banyak Mengandung serat Sayur-sayur yang banyak Buah-buah yang banyak Terus Minum yang banyak Itu aja dulu Sama olahraga yang teratur Itu supaya BABnya bisa Bisa lancar Ya Dan juga BAB itu akan tergantung Kebiasaan Ada orang yang Setiap bangun tidur Langsung BAB Ada orang Beda lagi Setelah makan Langsung BAB Ya Itu tidak masalah Itu tergantung dari Kebiasaan Jadi kebiasaan Itu harus dipenuhi Jadi kalau memang Sudah setiap hari BAB Baru bangun tidur BAB Pokoknya tidak terasa pun Ya duduk di WC Supaya nanti Dia terbiasa Jadi melatih Kebiasaan-kebiasaan Seperti ini Oh tidak apa-apa ya dok Walaupun belum terasa Kalau orang zaman dulu kan Anak kecilnya Kalau belum terasa Pokoknya kamu harus BAB tiap pagi Tidak apa-apa Tidak harus tiap pagi Terserah itu tergantung orangnya Ada yang tiap sore Ada yang tiap malam Oh jadi tidak harus tiap pagi Yang penting sehari Yang penting teratur Teratur ya Sehari sekali ya dok Ya Itu yang penting Nah ini masih ngomongin Soal BAB juga dok Ada yang bertanya Dari Mojokerto Selamat pagi Saya mau ucapkan Pak Kolik Selamat pagi Pak Kolik Dokter Saya ini kadang BAB darah Tapi tidak sering Yang saya tanyakan Kalau BAB dalam satu hari aja Itu kadang sampai lima kali Tapi tidak mulus Pagi aja bangun tidur Sampai mau berangkat kerja Kadang sampai dua sampai tiga kali Itu gimana ya menurut dokter Orang dengan BAB darah itu Tapi tidak sering Tidak betul Kalau BAB sampai ada darah Itu tidak betul Tidak boleh Ada yang tidak beres Ada yang tidak beres Nah pada kasus-kasus seperti ini Itu yang kadang-kadang dianggap enteng Dianggap ambeyen Jadi ini adalah suatu Contoh kasus saja ini Berak darah Kadang-kadang Ini yang perlu diperiksa Jadi datang aja ke dokter Nanti dokternya akan menganjurkan Pada pemeriksaan yang lebih spesifik Apa yang diperlukan untuk orang ini Itu perlu Perlu segera diperiksakan Karena walaupun pernah BAB darah Tapi tidak sering Itu harus tetap diperiksakan Selanjutnya ada lagi Ini tanpa nama Selamat pagi dokter Saya punya penyakit Di sebelah Apa ya ini saya bilang ya Selanjutnya ada benjolan Sering kali kambuh Kalau makanan pedas Benjolan di mananya? Di anus dok Oh di anus Oh iya Ada benjolan sering kali kambuh Kalau makan pedas dan duduk lama Kalau lagi kambuh Benjolan melatus keluar darahnya Itu apa ya dok ya? Itu ambeyen itu ya Oh itu ambeyen ya dok? Ya kalau sudah jelas Di bagian bawah Itu ambeyen ya Ambeyen itu bisa Ambeyen dalam Bisa ambeyen luar Jadi kalau kelihatan di luar Itu Ya ambeyen luar Kalau ambeyen dalam Itu di dalam Dia akan keluar Oh kalau itu sudah kelihatan di luar ya? Ya dalam kondisi biasa saja sudah kelihatan di luar ya Tapi kalau ambeyen dalam Itu kalau masih kecil tidak kelihatan Hanya darah saja yang keluar Tapi kalau dia itu membesar Maka dia akan keluar Setiap kali berak Ambeyennya keluar Tapi bisa masuk sendiri Kalau lebih besar lagi Dia tidak mau masuk sendiri Mesti didorong baru masuk Nanti kalau lebih besar lagi Dia di luar terus Didorong pun kembali keluar Dorong pun kembali luar Dan akhirnya Kalau sampai ada perdaraan di situ Dia akan Nyeri Ada luka Dengan darahnya Kadang-kadang mancur Cur Berarti ini sudah masuk dalam Ambeyen luar ya Yang sudah terlihat Justru malah bagus nih Kalau misalnya ibu sudah Paham Oh iya ada benjolan Oh iya kerasa kan Karena biasanya orang Kayak acu ya dok ya Segera diperiksakan ke dokter ya Ya tapi lihat-lihat Yang dikira ambeyen itu Kita pastikan Betul ambeyen atau tidak Atau jangan-jangan Karena ada kanker Karena kanker itu Justru banyak yang di bawah Jadi kita dengan merabah Pakai jari Jadi jari kita dimasukkan Kedalam anus Itu kita sudah bisa merabah Waduh kanker Oke Karena banyak orang-orang Yang seperti itu Kita datang di klinik Kita periksa dengan jari Karena keluarnya berak darah Di bedah itu Kalau ada orang berak darah Maka pemeriksaan yang awal Yang pertama kali harus kita lakukan Adalah Pemeriksaan dengan jari Oke Itu biasanya dokter yang lakukan ya Iya Kemudian kita tahu bahwa Waduh kok sudah besar seperti ini Kelihatan kita Kita bilang loh Pak Ibu Kok sampai Sekian besarnya ini sudah berapa lama Nah dia bilang Oh sudah dua tahun ini Wah ya itu Dua tahun ya Ya dikira ambeyen Dikira ambeyen Itu yang salah ya Jadi harus ke dokter Jangan dibiarkan Oke Apalagi kalau misalnya Sudah pakai obat sendiri Atau sudah beberapa kali Ke dokter Kok nggak sembuh-sembuh nih ya Sudah saatnya ya dok ya Ke dokter spesialis nih Minta rujukan gitu ya dok ya Seperti diare Orang kalau diare biasa Paling satu minggu sudah selesai Tapi kalau diare sampai terjadi Berbulan-bulan Itu hati-hati Harus kita pastikan Setuju Setuju dok Oke Selanjutnya lagi dok Ini ada pertanyaan ya Selamat pagi dok Gimana nih Dengan terapi Colon cleansing Apa sudah resmi secara medis Dan kira-kira Apa efek sampingnya Nanti untuk jawabannya Kita akan jawab Setelah iklan kali ya dok ya Untuk pertanyaan ini Nanti kami undang lagi Sekali lagi buat pemirsa Yang mau bertanya Anda boleh whatsapp kami di nomor 0821-3909-6308 Atau lewat telepon di 031-200501 Ini adalah bahasan yang penting sekali Karena Paling tidak ya Kita memang setiap hari kan makan 3 kali sehari Tapi jangan lupa juga ada yang namanya Saya lupa bahasa ipannya saya dulu tuh Ekresi apa sekresi ya dok ya Pengeluaran kan ya dok ya Ekresi pengeluaran ya Betul Harus ada BAB nya Harus ada pengeluarannya Dan ini harus rutin Karena biasanya Tanda-tanda dari apa yang dikeluarkan dari tubuh Itu bisa jadi ada Sign tertentu Kalau ada sesuatu yang terjadi di dalam tubuh kita Organ tubuh kita Makanya sama-sama kita harus waspada pemirsa Semoga edukasi ini tepat untuk anda Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya Jangan kemana-mana ya pemirsa Jangan pindah-pindah channel dulu Kita akan segera kembali lagi Tetap di update cantik Inspirasi perempuan masa kini Saya Tridesma hari ini Kerja kita belum selesai Meski banyak hal yang sudah kita capai Kebaikan-kebaikan tidak boleh berhenti Terus kita sempurnakan Dengan inovasi dan kreasi Pulihkan ekonomi pasca pandemi Di tangan mereka yang punya kompetensi Saya percaya Eri Chayadi dan Armeji Amanah dan teruji Ingat Suraboyo Nomor Siji Insya Allah kalau saya diberi amanah Oleh warga Surabaya Untuk menjadi wali kota Kita berikan dana pembangunan Dari pemerintah kota Per RT 150 juta rupiah Termasuk memberikan bantuan DLT kepada warga Kita bantuan Satu kakak Satu juta rupiah Dan juga membuka Lapan pekerjaan Seratus Tak kenal maka tak kebal Vaksinasi Cara aman melatih tubuh Untuk kenal Lawan dan kebal Dari penyebab penyakit Seperti virus Atau bakteri Proses pengembangan vaksin Diawasi dengan ketat Melalui tahapan Uji praklinis Dan klinis secara lengkap Sehingga vaksin yang dihasilkan Aman dan efektif Tubuh dapat Membentuk sel memori Untuk mengenali virus Dan menghasilkan antibodi Untuk melawan virus Tubuh dapat mengingat Dan melawan jika terpapar Virus yang sama Vaksinasi Lindungi diri Lindungi negeri Kita masuk di segmen terakhir Dan kami masih mengundang Untuk Anda yang mau bertanya Boleh lewat whatsapp Di 0821-390-96308 Berkaitan dengan topi kita Pada pagi hari ini Yaitu BAB berdarah Dan kanker usus Masih bersama dengan Dokter Dokter Vicky S. Budi Pramana Spesialis beda digestif Konsultan dari rumah sakit Dokter Sutomo Tadi ada yang nanya kan dok Ini beda Eh kok bedanya Maaf Terapi kolon Cleansing Apakah sudah resmi secara medis Dan efek sampingnya apa dok Untuk kolon cleansing itu memang kontroversi Ada yang melakukannya Ada yang tidak Tapi kalau saya itu tidak Karena dengan Dibersihkan itu Itu kan hanya sesaat Tapi nanti orang itu makan Ya terbentuk lagi Ya kotor lagi Dan juga Dengan pembersihan yang berlebihan Seperti itu Kuman-kuman usus itu Akan terbuang Ya Padahal kuman usus itu Kita perlukan Ya Di dalam usus itu Ada Bermacam-macam jenis kuman Ada kuman yang jahat Dan ada kuman yang baik Ya itu yang harus Terus selalu dijaga Keseimbangannya Sehingga kuman yang jahat Itu tidak bisa berkembang Secara bebas Jadi lawannya Jadi kalau dilakukan Cleansing seperti itu Maka keseimbangan akan berubah Jadi untuk orang yang setuju Silahkan Tapi kalau untuk saya Saya tidak Dokter secara pribadi Tidak Oke Pilihan di tangan Anda Ada lagi yang nanya nih dok Assalamualaikum Waalaikumsalam Dokter suami saya Sering berak darah Di awal mulus Tapi BAB darah Sampai pakai soft Sorry Mau sebut merek saya Membalut Gimana dok Ya Itu juga Harus Pas pada Ya Harus dibawa ke dokter Harus dipereksa Karena sudah pakai pembalut ya dok Ya Itu tidak betul Itu yang paling minimal Dipereksa adalah dengan Kolonoskopi Dengan endoskopi ya Karena Dengan endoskopi Kanker itu Walaupun masih awal pun Sudah ketahuan Jadi Penting itu Apalagi saya pakai pembalut itu Itu sudah betul itu Sudah tidak benar ya Harus dipereksakan Harus segera dipereksakan ya ibu Ajak suaminya Jangan takut Sekarang rumah sakit Sudah ada protokol kesehatannya Jangan khawatir ya Semakin cepat Semakin bisa ditangani Selamat pagi dokter Saya ibu usia 69 tahun Setiap pagi saya selalu BAB lancar Sering juga siang Saya BAB lagi Cuma kadang-kadang Siang hari Inginnya tuh kayak Kentut gitu dok Tapi keluarnya lendir bening Seperti putih telur Apa itu salah satu pertanda kanker? Ya Jadi lendir itu Itu adalah salah satu tanda Dari kanker ya Orang berak secara normal Itu tidak mengandung lendir Ya Kalau ada lendir Harus hati-hati Jadi itu sama dengan tadi itu Dengan adanya darah Dengan adanya diare Lendir ya Itu harus dipereksakan Ini paling penting Harus dipereksakan Walaupun BABnya lancar Dan ini bilangnya Cuma pas kentut aja Buang angin aja Gitu ya dok ya Kita pastikan dulu Bahwa itu Bukan kanker Itu sudah Kalau bukan Bisa enteng aja Biarin aja Kalau memang bukan kanker Oke Jangan takut dulu Kalau seandainya mungkin Divonis kanker Gitu ya dok ya Masih ada harapan Selama pemirsa Berani untuk Memeriksakan diri Dan sudah hebat Buat pemirsa Yang sudah paham Dan ada tanda-tanda Sesuatu di dirinya Itu berarti Tinggal satu langkah lagi nih Pemirsa Untuk pemeriksakan diri Ke dokter ya Oke Selanjutnya ada lagi Yang naunya Ini banyak banget Yang nanya nih Keren nih pemirsa Berarti pada aware Semua nih Pagi dok Apa sih tanda utama Kanker usus Apa benar BAB kecil-kecil Seperti BAB kambing Itu adalah tanda kanker Dan sejak usia berapa Kita harus check up Untuk kanker usus Bagus nih pertanyaannya Berak kecil-kecil Yang sebelumnya Berak itu normal Kalibernya Terus menjadi kecil-kecil Itu pun juga Harus hati-hati Karena kanker Yang letaknya Di bagian usus Bagian bawah Itu menimbulkan Kejala seperti itu Berak seperti berak kambing Oke Jadi sudah hampir buntu Jadi sehingga lubangnya Menjadi kecil Dan kanker itu keras sekali Jadi berak yang lewat Itu menjadi kecil Jadi itu paling gampang Dipereksa ya Biasanya dengan jari Itu akan kelihatan Tentunya dokter yang mereksa Kalau dipereksa sendiri sih Pasti tidak tahu Mana kanker Kalau dokter Dengan sekali pereksa saja Dengan jari Maka tahu Oh ini kanker Jadi harus dipereksakan Dari dokter Cuma kalau misalnya BAB-nya tadinya itu normal Bentuknya Ini sekarang kecil-kecil Kayak kambing Itu hati-hati Hati-hati Udah dikasih dokter Tanda hati-hati Kalau udah dikasih kata Dokter hati-hati Berarti harus dipereksakan Jangan justru malah takut Pemirsa Walaupun secara manusia Pasti ya dok Kayak Aduh takut aku gak mau Nanti aku mau Ponis ini itu Tenang dulu Pemirsa Tenangkan diri Segera periksakan ke dokter The sooner the better Lebih cepat Lebih baik Iya betul Selanjutnya Ini ada dari Yuda di Sidoarjo Dokter apa sih bedanya Gejala kanker usus Sama kanker lambung Semuanya usus Semuanya ya Karena yang namanya usus Dari atas sampai bawah itu usus Cuma beda lokasi saja Kalau di lambung Itu gejala berak darahnya bukan merah Tapi hitam Jadi berak dilihat hitam beraknya ya Karena di lambung itu ada asam lambung ya HCL Jadi darah itu kalau kena HCL Jadi warnanya gelap Jadi hitam ya Terus kadang-kadang muntah Kalau darah itu banyak akan muntah Muntahnya hitam Beraknya hitam Itu gejalanya hampir sama dengan sakit emah Sehingga Sampai orang sampai berbulan-bulan Dikira sakit emah terus Sehingga diabeikan Jadi itu juga penting ya Kalau misalnya BAB-nya hitam Berarti ada kaitannya sama lambung Iya Kalau bedanya pendarahan di kangerus dan ambien dok Ini ada yang nanya juga Kalau ambien itu darahnya Merah Merah segar ya Karena letaknya itu di bagian paling bawah Sehingga Merah seperti tadi saya sebutkan Beraknya itu biasanya baik Tapi kemudian darah itu netes sendiri Tes Tes merah Tapi itu gejala yang klasik ya Tidak selalu seperti itu Makanya kenapa kok Perlu menemui dokter Karena tidak Klasik gejala itu ya Setuju-setuju Berarti Kalau misalnya sampai darahnya netes Itu berarti Walaupun memang klasik Tapi perlu diperiksakan ke dokter Terus tadi kalau kaitannya dengan Bedanya kankerusus sama kanker lambung Itu masih dalam satu organ yang sama Cuma biasanya kita lihat dari warna BAB-nya dok ya Kalau lambung biasanya hitam-hitam ya dok ya Oke Kalau misalnya ini ada yang nanya Memasukkan jari itu harus dokter ya Yang melakukan ya Harus dokter Itu untuk mendeteksi kanker Pertanyaan terakhir ya dok ya Sebelum kita pamitan Selamat pagi dok Mau tanya Ini untuk mengatasi ambian pasca melahirkan normal Gimana ya dok Karena saya sudah dua bulan setelah melahirkan Tapi BAB masih berdarah dan sakit setelah BAB Dan ada benjolan juga Terima kasih dokter Ya ambian itu Kalau terjadi pada orang hamil ya Apalagi hamil tua ya Itu seringkali membesar Sebelum hamil dia sudah ada ambian Tapi begitu hamil Mendekati melahirkan dengan besarnya bayi itu Ambian menjadi besar Setelah melahirkan Umumnya nanti mengecil kembali Tapi berapa lama Itu ya individual ya Tergantung BABnya dan sebagainya Tergantung BABnya dan sebagainya Jadi coba ditunggu Kalau seandainya Sampai sekian bulan tidak Mengecil Ya mungkin ambian itu bisa diambil Di operasi ya Karena operasi ambian itu sekarang Gampang Oke Jadi Kalau misalnya ditanya Setelah melahirkan Kapan ambiannya sembuh Biasanya masing-masing individu beda-beda Tunggu aja dulu Tunggu aja dulu ya Oke deh dokter Vicky Ini karena kita terbatas waktu Tapi yang nanya banyak banget Terpaksa kita harus akhiri dulu Tapi sebelum pamitan Dan sebelum dokter praktek kembali Di rumah sakit dokter Mungkin dokter Vicky Ada pesan apa Buat pemirsa di rumah Berkaitan dengan BAB berdaerah Dan kanker usus Silahkan dokter Ya baik terima kasih Kanker usus itu sekarang banyak ya Mungkin masyarakat tidak mengetahui Tapi untuk saya Saya yang berada di klinik ya Itu banyak sekarang Dan cenderung muda-muda Dan sebagian besar Yang datang ke kami itu Dalam kondisi yang stadium sudah Lead ya sudah lanjut ya Stadium 3 dan stadium 4 Nah itu kenapa? Ya karena ketidaktahuan Dan mengabaikan Dianggap oh sakit mah biasa Oh ambian biasa Bukan ya Karena kanker itu Mempunyai sifat Dia itu selain berkembang di lokal Dia itu menyebar Jadi kalau usah menyebar Kita sudah bisa berbuat apa-apa Sehingga orang-orang yang datang terlambat Itu paling-paling karena tersumbat Paling kita membuat kolostomi saja Berak di perut Jadi dia akan seumur hidup berak di perut Karena kanker tidak bisa dibuang Sehingga kanker masih ada Orang tambah lama tembak kurus Tembak kurus Tembak kurus Akhirnya meninggal Jadi Yang paling penting itu Adalah Diketemukannya Kanker ini Masih dini Masih awal Karena kita sulit untuk Menghindari Adanya kankernya Sulit sekali Jadi biarkan saja Yang penting Memerisakan diri dari awal Minimal Mengirim VSS Ke laboratorium Begitu ada darah Langsung di kolonoskopi Itu yang paling penting Darah sekecil apapun itu Pastikan pemirsa Segera memeriksakan diri Karena kak Darah yang kecil itu Penyebabnya adalah juga Tumor yang kecil Kanker yang kecil itu Harus diketemuan Jangan menunggu darah banyak Darah banyak artinya Kankernya sudah besar Oke baik Kalau gitu Doktor Dokter Vicky S. Budi Pramana Spesialis Beda Digestive Konsultan Terima kasih banyak ya Dokter Vicky Untuk edukasinya pagi hari ini Nanti next episode lagi ya Dokter jangan kapok-kapok ya Sehat-sehat Buat dokter Vicky selalu Terima kasih Terima kasih juga Buat pemirsa Yang udah nonton Yang udah bertanya Besok kita masih ada Episode spesial lagi Tentunya setiap pagi Di jam 6 pagi Hanya di S.B.O.TV Selat lagi Buat Anda yang mau Menemani putra-putri Anda Belajar dari rumah Kita ada program Guruku yang bekerja sama Dengan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Di Jawa Timur Sampai ketemu lagi besok ya Pemirsa Bye-bye Oke Oke In S.A.O.TV Saya diberi amanah oleh warga Surabaya untuk menjadi wali kota. Kita berikan dana pembangunan dari pemerintah kota per RT 150 juta rupiah. Termasuk memberikan bantuan RT kepada warga yang tidak mampu 1 kakak 1 juta rupiah. Dan juga membuka alaman pekerjaan 100 ribu. Saya Tridesma hari ini, kerja kita belum selesai. Meski banyak hal yang sudah kita capai, kebaikan-kebaikan tidak boleh berhenti. Terus kita sempurnakan dengan inovasi dan kreasi. Pulihkan ekonomi pasca pandemi di tangan mereka yang punya kompetensi. Saya percaya Eri Cahyadi dan Armeji amanah dan teruji. Ingat Surabaya nomor siji. Terima kasih.